Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk materi yang pertama kita akan bahas sejarah lahirnya Daulah Abasyah Nah di buku paket kalian bisa lihat di halaman 6 Langsung saja kita bahas Sejarah lahirnya dinasti Abasyah Daulah Abasyah ini berdiri sejak tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi kurang lebih disini 500 tahun atau 5 abad Daulah Abasyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam Nah mengapa kok dinamakan salah satu pilar kejayaan umat Islam Jadi pada masa pemerintahan Abasyah ini perkembangan ilmu pengetahuan Ini peradaban Islam ini sangat maju Banyak orang-orang luar banyak orang-orang dari Eropa ini Datang ke Abasyah untuk belajar Maka dari itu dinamakan pilar kejayaan umat Islam Kebangkitan Daulah Abasyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia Jadi Abasyah ini melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah Jadi sebelum berdirinya Abasyah ini lebih dulu berdiri dinasti Umayyah Nah mengapa kok Daulah Abasyah ini melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah Di sini ada beberapa sebab Yang pertama Perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi atau musyawarah menjadi monarki atau keturunan Jadi pemerintahan Islam selama dipegang oleh Hulaf al-Rashidin Ini pemerintahnya dipilih secara musyawarah atau secara demokrasi Jadi rakyat yang memilih siapa yang berhak menjadi khalifah Nah semenjak pemerintahan dipegang oleh Umayyah Ini pemerintahnya dirubah menjadi monarki atau sistem keturunan Jadi yang menjadi pemimpin ini hanya keturunan-keturunan raja Tidak lagi dipilih oleh rakyat secara musyawarah Ini yang menyebabkan Abasyah melakukan perlawanan terhadap Umayyah Selanjutnya Daulah Abasyah ini merasa lebih berhak memegang kendali pemerintahan Karena apa? Karena secara nasab Abasyah ini keturunan dari Bani Hashim atau keturunan Nabi Jadi merasa lebih berhak menjadi pemimpin Nah selanjutnya perlakuan tidak adil terhadap orang-orang bukan keturunan Bani Umayyah Jadi selama pemerintahan Bani Umayyah Ini orang-orang yang di luar keturunannya ini diberlakukan tidak adil Atau dinomor duakan Maka dari itu banyak perlawanan yang dilakukan terhadap Umayyah Selanjutnya gaya hidup keluarga khalifah yang mewah tidak peduli terhadap rakyatnya Jadi pemerintahan Umayyah ini kesannya mewah-mewah Tidak peduli lagi terhadap rakyatnya Ini yang menyebabkan banyak perlawanan juga terhadap Umayyah Daulah Abasyah melakukan propaganda gerakan rahasia yang mereka sebut dengan gerakan dakwah Untuk melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah Nah mengapa kok gerakannya ini dinamakan gerakan dakwah Jadi Abasyah ini pada awalnya tidak berani melakukan perlawanan secara terang-terangan Jadi gerakannya ini merupakan gerakan dakwah Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah kekuatan, untuk menambah anggota Jadi menambah kekuatan untuk melawan Umayyah Jadi belum berani melakukan perlawanan secara terang-terangan Nah Daulah Abasyah bekerja sama dengan berbagai kelompok Khususnya kelompok-kelompok yang juga menentang pemerintahan Umayyah Yang pertama ada kelompok muslim non-arab atau kelompok mawali Jadi kelompok mawali ini juga menentang Umayyah Karena apa? Karena muslim non-arab atau mawali ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Umayyah Maka dari itu juga melawan Umayyah Selanjutnya kelompok Alawiyin atau keturunan Ali bin Abi Talib Khalifah Khulafa Rasidin terakhir Jadi keturunan Ali ini juga membenci Umayyah Karena sejak diturunkannya Ali bin Abi Talib dari Khalifah Selanjutnya yaitu kelompok Khawarif dan Siyah Nah ini juga kelompok yang sangat fanatik Untuk mendukung Ali Jadi sejak diturunkannya Ali dari Khalifah Ini mereka sangat membenci Umayyah Selanjutnya ada kelompok muslim yang Saleh Kelompok muslim yang Saleh ini Mereka menganggap bahwa Sejak pemerintahnya Umayyah Perkembangan Islam Perkembangan ilmu pengetahuan Perkembangan keagamaan Ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Umayyah Maka dari itu Kelompok muslim yang Saleh ini Melakukan perlawanan juga terhadap Umayyah Nah mereka ini bekerja sama dengan Abasyah Untuk menjatuhkan Umayyah Pimpinan gerakan dakwah Dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas Nah setelah Ali bin Abdullah bin Abbas wafat Dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali Nah setelah Muhammad bin Ali wafat Ini dilanjutkan lagi oleh Ibrahim al-Iman Dan Abu Muslim al-Qurashani sebagai Panglima Perang Nah sejak bergabungnya Abu Muslim al-Qurashani sebagai Panglima Perang Ini Perlawanannya dilakukan secara terang-terangan Yang dulunya secara Sembunyi-sembunyi atau gerakan dakwah Ini Sekarang dilakukan secara Terang-terangan Atau secara perang Karena apa? Karena Abu Muslim al-Qurashani ini Mempunyai pengaruh yang sangat besar Jadi mempunyai banyak pasukan Jadi berani melakukan Perlawanan secara terang-terangan Nah Disini namun Gerakan Ibrahim al-Iman Diketahui oleh Khalifa Umayyah Yaitu Marwan bin Muhammad Nah maka dari itu Ibrahim al-Iman Dijatuhi hukuman mati Nah sejak Kematian Ibrahim al-Iman Ini dilanjutkan lagi oleh Abu Abbas As-Safa Ini saudaranya Ibrahim al-Iman Nah pada Masa pimpinan Abu Abbas As-Safa ini Pasukan Umayyah Dapat dikalahkan Dan Khalifa Marwan bin Muhammad Akhirnya dibunuh Nah dengan Kematian Khalifa terakhir Daulah Umayyah Otomatis Daulah Umayyah runtuh Nah disini Berdirilah Berdirilah Dinasti Abasyah Nah dengan Abu Abbas As-Safa Sebagai Khalifa Pertamanya Pada tahun 750 Masei Nah kurang lebih Seperti itu singkatnya Sejarah berdirinya Daulah Abasyah Untuk kurang jelasnya Nanti bisa ditanyakan Via WA Mohon maaf Karena keterbatasan Waktu Untuk Menghemat kuota juga Jadi materinya Kita lanjutkan Minggu depannya lagi Mengenai itu dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berut Dulu dog